Bocil-bocil antarkan Liverpool ke-8 besar Biala FA Victor Ossimanetrik, Napoli Pestagol Casemiro selamatkan MU ke-8 besar Biala FA Inter Milan vs Atalanta bermain di GZB Meaza Inter yang akhirnya bisa memimpin duluan di menit ke-26 Sebuah bola liar lantas disambar Matteo Darmian untuk membobol gawang tim tamu Inter mengadakan kedudukan, Lautaro Martinez melepaskan tembakan ke gawang Atalanta Inter mendapat penalti di menit ke-53 Eksekusi Martinez di blok, namun bola disambar Federico Di Marco Inter tak terkejar usai mencetak gol ke-4 di menit ke-71 Melalui sundulan dari Davide Fratezi Hasil ini membuat Inter nyaman di puncak dengan 69 poin Sedangkan Atalanta diurutan 5 dengan 46 poin Sassuolo vs Napoli bermain di Mapei Stadium Napoli justru sempat tertinggal duluan Usai obrol serasik berhasil membawa Sassuolo memimpin 1-0 di menit ke-17 Napoli bikin gol penyama kedudukan didapat pada menit ke-29 Lewat back Amir Rahmani, skor menjadi 1-1 2 menit berselang, Napoli berbalik unggul menjadi 2-1 Osimhen membuka kran golnya lewat cepakannya Napoli lalu menutup babak pertama dengan keunggulan 3-1 Lewat gol kedua Osimhen di menit ke-43 Di babak kedua, pesta gol Napoli berlanjut Victor Osimhen mengeklaim head-trick pada menit ke-27 Kevitsa ke Fareskelia Kemudian ikutan mencatatkan namanya di papan skor di menit ke-51 Sampai akhirnya pesta gol Napoli ditutup ke Fareskelia Ia memastikan Napoli menang 6-1 lewat golnya Hasil ini membawa Napoli di posisi 9 Liga Italia dengan 40 poin Sementara Sassuolo tak beranjak dari zona merah Laga Nottingham Forest vs MU dikelar di Stadion City Ground Manchester United menciptakan start menjanjikan Kebuntuan terpecah di menit ke-87 MU membuka skor melalui Casemiro Dari tendangan bebas Bruno Fernandes Pula diselesaikan Casemiro dengan sundulan di dekat tiang gawang Nottingham Forest mencoba mengejar ketertinggalan di sisa waktu Namun MU menjaga keunggulannya sampai laga selesai Kemenangan ini meloloskan MU ke perempat final piala FA Liverpool vs Southampton bermain di Anfield Tuan rumah membuka keunggulan di menit ke-44 Lewis Kaumas melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang Southampton Liverpool menambah keunggulan di menit ke-73 Jaden Duns mencatatkan namanya di papan skor Duns menjadi bintang di laga ini dengan mencetak gol keduanya di menit ke-88 Usai menjebel gawang lawan Liverpool lolos ke perempat final piala FA Untuk menghadapi Manchester United Chelsea vs Leeds United dalam duel putaran ke-5 Alias bapak 16 besar FA Cup Leeds membuka keranggul lebih dulu di menit ke-8 Josep melepaskan sembakan akurat ke gawang Chelsea Di menit ke-15 Chelsea langsung menyamakan kedudukan Nicholas Jackson menjebel gawang Leeds Menit ke-37 Chelsea berbalik unggul Modric dengan tenang Melepaskan tembakan ke sudut gawang Menit ke-59 Leeds mencetak gol penyeimbang Umpan lambung disambut Josep dengan sundulan Menit ke-90 Gol kemenangan Chelsea tiba Galeher menebak dengan citu ke gawang Mesliar Skor 3-2 untuk kemenangan Chelsea Bojaitino mengantar skuadnya ke perempat final Laga Wolverhampton VS Brickton Dikelar di Molenuk Stadium Wolves menciptakan start menjanjikan Usai Mario Lemina berhasil bikin gol cepat pada menit ke-2 Brickton lalu mencoba mengejar ketertinggalan di sisa waktu Namun rapihnya barisan pertahanan Wolves Berhasil menjaga keunggulannya sampai pertandingan selesai Kemenangan 1-0 ini berhasil meloloskan Wolves ke perempat final Piala FA Kontribusi terbesar Kasimiro di laga kontra Nottingham Adalah mencetak gol kemenangan di menit ke-89 Dia jadi penentu kemenangan tim di menit akhir Pahlawan yang mengantarkan mereka loros ke putaran berikutnya Tidak hanya itu Kasimiro juga tampil solid dalam tugas defensif dengan 5 tackle bersih Dia mencatatkan 85% umpan akurat dan 63 sentuhan bola Kasimiro juga mencatatkan 3 percobaan timbakan Salah satunya jadi gol Aksi Kasimiro diberi rapor 7,9 oleh Huskuret Inzo bermain sebagai salah satu pivot Chelsea di laga kontra Leeds Dan dia memainkan peran itu dengan sangat baik Tugas defensif dilakukan Inzo dengan solid Bahkan ikut berkontribusi dalam membangun serangan Inzo mencatatkan 5 tackle bersih, 2 clearance, dan 2 intercept Dia juga memenangi 2 duel udara Bukti ketangguhannya dalam mengamankan bola Kontribusi terbesar Inzo adalah ketika dia membuat asis untuk gol Connor Gallagher Di menit ke-90 Dia berperan langsung dalam gol kemenangan The Blues Federico Di Marco layak mendapat pengarikan Man of the Match di pertandingan lawan Atalanta Di Marco mendapat nilai 7,72 Menurut Huskuret, Federico Di Marco mencatatkan 4 tembakan ke pertahanan Atalanta Jumlah ini sama dengan yang dicatatkan Lautaro Martinez Namun dari 4 tembakan itu, cuma 2 saja yang tepat sasaran Di Marco juga mengukir 1 keipas Satu tackle sukses diukir oleh Di Marco Ia juga mencatatkan 1 sampuan Laga kontra Southampton adalah penampilan perdana alias debut Lewis Comas Bersama squad senior Jargon Klopp Dia debut sekaligus mencetak gol perdananya untuk Liverpool Jaden Dunst juga mencetak gol pertama dan keduanya Namun ini adalah penampilan ketiga baginya Satu lagi yang tak kalah jadi sorotan Pucah berusia 16 tahun debut di Piala FA Dia adalah Trey Neoni Pemain Akademi Liverpool yang menjadi pemain termuda klub tampil di turnamen sepak bola tertua ini Antoine Griezmann mengalami cedera pergelangan kaki di laga lawan Inter tengah pekan lalu Dan ternyata cederanya lebih parah dari yang diperkirakan Atletico akan bermain melawan Atletic Bilbao pada lag kedua Copa Del Rey Dan Diego Simeone mengonfirmasi pemain tim Las Prancis itu masih alami cedera Diharapkan Griezmann bisa pulih 100% sebelum laga laga kedua 16 besar Liga Champions Lawan Inter pertengahan Maret nanti Lukas Podolski sebenarnya masih aktif bermain Ia berseragam Gorning Zerbersi, klub asal Polandia Dan kontraknya berlaku sampai musim panas tahun 2025 Di luar lapangan sepak bola, Lukas Podolski turut berbisnis Dilansir dari Sport Bible, Podolski beberapa tahun belakangan ini membuat kerajaan kebab Podolski diketahui punya 30 outlet kebab di Jerman dan di Turki Yang bernama Manga Donner Kebab Maka kini kekayaan bersih Podolski ditaksir ada di angka 180 juta pon sterling Atau setara 3,5 triliun rupiah Nikolo Fagioli dijatuhi hukuman larangan bermain selama 7 bulan pada November tahun lalu Sangsi ini diberikan kepada pemain Juventus tersebut akibat terlibat judi Fagioli mengungkap berat untuk menerima di awal sangsi tersebut dijatuhkan Namun seiring berjalannya waktu, ia justru bersyukur Fagioli kini tak sabar untuk bermain lagi usaha hukumannya tersisa 2 bulan lagi Sangsi tersebut bakal berakhir pada 19 Mei tahun 2024 Walau jadi kipar cadangan di Real Madrid Nyatanya Andri Lunin buktikan diri Dilansir dari tribuna Andri Lunin masuk dalam jajaran kipar dengan persentase clean sheet terbaik di Liga Spanyol sejauh ini Lunin catatkan 50% clean sheet Kipar asal Ukraina itu mencetatkan 7 clean sheet dari 14 laga Kipar berusia 25 tahun itu sudah tampil sebanyak 33 kali di seluruh kompetisi Hasilnya 20 kali gawangnya kebobolan dan 13 kali bisa lakukan clean sheet Manchester United sepertinya mulai mengakui bahwa mereka terkena prank dari Ayak Saat membeli Anthony dengan banderol harga bombastis 100 juta euro Manajemen Dredeville siap memasarkan Anthony di bursa transfer musim panas mendatang Demikian klaim dari The Mile Anthony sudah tak lagi diminati manajer Enric Tenhaq Dan pihak kelopakan mendengarkan tawaran dari manapun masuk untuk pemain internasional Brazil tersebut Barcelona sedang mengagas rencana perekrutan mantan kipar Manchester United David De Gea di bursa transfer musim panas mendatang Raksasa Katalan itu menurut Mundo Deportivo mencari sosok kipar baru dan teropong mereka pun mengarah pada pria Spanyol itu Hanya saja De Gea hampir pasti tak akan mendapatkan peran di starting eleven Barca Ia diproyeksikan untuk menjadi penjaga gawang nomor 2 di Los Blaugrana Ada kabar baik datang bagi Juventus Penyerang mereka dosen Vlovic dilaporkan kini mantap untuk melanjutkan karirnya di Turin Dilansir gazeta di Losport, Vlovic sudah meminta agennya untuk bertemu dengan Juventus Mereka dikabarkan akan bertemu dalam beberapa hari ke depan Mereka akan membahas kontrak baru sang striker Vlovic berharap proses negosiasi ini berjalan lancar Sehingga ia bisa memperpanjang masa baktinya di Juventus Asosiasi Sepak Bula Thailand FIT Resmi mengumumkan bahwa mereka memperpanjang kontrak sang pelatih Masa tada isi Pelatih asal Jepang itu mendapatkan kontrak baru 2,5 tahun Alasan besar mengapa isi mendapatkan kontrak panjang adalah Berkat performa Thailand di babak 16 besar Piala Asia tahun 2023 Walaupun hanya mencapai babak 16 besar Fans nampaknya puas dengan performa tim secara keseluruhan Apalagi ini hanya ketiga kalinya War 11 selolos di babak grup Piala Asia Pelatih Stuttgart Sebastian Honest menjadi nama terbaru yang dikaitkan dengan Bayer Munchen Sportfield melaporkan manajemen Bayer telah mulai menjalin kontak Dengan agen yang mewakili Honest Pelatih berumur 41 tahun itu mampu mencuri perhatian karena sukses mengantarkan Stuttgart Bersaing di papan atas kelas men Bundesliga musim ini Tak cuma itu, Honest juga bukanlah sosok asing untuk Bayer Ia sempat menjadi pelatih tim muda bayar pada periode 2017 hingga 2020 Manajemen AS Roma dilaporkan siap membicarakan kontrak baru untuk Paulo Dybala Yang terus menunjukkan kontribusi positif bagi tim Kontrak Dybala sendiri baru akan berakhir musim panas tahun 2025 mendatang Namun klausul pelepasan kontraknya akan berada di angka 12 juta euro Bagi tim luar Italia musim panas nanti Dilansir dari Roma Press bahwa manajemen klub akan berusaha menawarkan kontrak jangka panjang untuk sang pemain dalam waktu dekat AC Milan sudah menegaskan tak akan melepas Theo Hernandez meski menerima tawaran besar dari klub lain Dilansir dari Gate Italia Football News Manajemen Rasoneri siap menjalin kontak dengan agennya untuk mendiskusikan perpanjangan kontrak Hernandez masih punya kontrak sampai tahun 2026 bersama Milan Namun manajemen klub bersedia memberikan kontrak baru pada pilar penting mereka tersebut Bahkan disebut bahwa Milan akan menaikkan bayaran sang pemain Okno Milanisti melakukan tindakan yang dinilai melanggar aturan FIFA Yang ini melakukan penyerangan berupa leser pada pertanian Liga Italia Giornata ke-26 kontra Atalanta Dilaporkan Sempre Milan Rasoneri dijatuhi hukuman berupa denda AC Milan kini dikenai denda 10.000 euro atau sekitar 169 juta rupiah yang diberikan kepada FIGC Hal ini jelas merugikan klub secara finansial Mengingat AC Milan juga dalam kondisi tidak baik-baik saja Terlebih dari itu AC Milan kesulitan secara konsisten bersaing dalam perbunan skudeto Sergsi Roberto diminati tim Arab Saudi untuk didatangkan di bursa musim panas mendatang Namun ia menolak pergi ke Timur Tengah karena alasan politik Istri sang pemain koral Simanovic merupakan model yang bekerja di Amerika Serikat Namun ia merupakan orang Israel Lantaran konflik Israel dan Palestina Arab Saudi menukung Palestina dan pindah ke Arab Saudi bukanlah menjadi solusi bagi dirinya Dan keluarga meski ada ketertarikan dari tim Timur Tengah itu kepada dirinya Satu lagi legenda Manchester United yang menjadi manajer John Ocee baru secara resmi ditunjuk menangani tim nas negaranya sendiri Republik Irlandia Ia kembali ke tim nas Irlandia dengan jabatan baru sebagai manajer interim Ocee akan memimpin Irlandia di dua lagam melawan Belgia dan Swiss pada Maret mendatang Sementara itu Federasi Sepak Pula Irlandia FIE Terus bergerak mencari manajer tetap yang masih lawang sejak ditinggal Stephen Kenny pada November silam Cidera otot yang menghambat Tiago beraksi untuk Liverpool Dia sudah menepi sejak 4 Februari tahun 2024 Masalah kebukaran sering membuat Tiago harus absen di Liverpool Masalah pinggul, hamstring, paha, petis, lutut Sampai virus corona yang menghambat pemain 32 tahun itu beraksi di lapangan Mengenai cidera terbaru Tiago Jardin Club menegaskan bahwa dirinya tak yakin bahwa pemain Spanyol itu akan bisa bermain di sisa musim Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe